Honda sudah memperkenalkan sekaligus membuka inden BR-V di GI IAS 2015 pada Agustus lalu. Namun konsumen baru bisa menerima mobil ini pada awal tahun 2016. Apakah viewers, termasuk konsumen yang sudah memesan atau baru berencana memesan? Bersama saya Arista Ardila, inilah 6 Fakta Menarik Honda BR-V. Yang pertama, Honda BR-V menjalani world premiere di Indonesia. Kemunculan Honda BR-V di GI IAS 2015 sekaligus menjadi kemunculan perdana di dunia atau world premiere. Dan saat itu, Honda BR-V diperkenalkan dengan nama Honda BR-V Prototype. Pihak Honda juga merahsiakan bagian interior mobil ini dan baru memperlihatkan secara resmi pada bulan Desember 2015. Yang kedua, Honda BR-V merupakan hasil kerjasama dua divisi riset dan pengembangan Honda. Honda BR-V merupakan produk ketiga setelah Honda Amis dan Honda Mobilio yang dikembangkan oleh Honda Riset & Development atau R&D Asia Pasifik di Thailand yang bekerjasama dengan PT Honda R&D Indonesia. Indonesia dianggap sebagai pasar yang potensial karena BR-V sesuai dengan tipikal konsumen Indonesia yang menginginkan mobil dengan muatan penumpang yang banyak serta cocok di segala medan. Yang ketiga, BR-V berbagi platform dengan beberapa model mobil Honda lainnya. Meskipun mobil ini berada pada segmen crossover utility vehicle, namun BR-V dibangun dari platform yang sama dengan Honda Brio dan Honda Mobilio. Selain itu, saat viewers melihat bagian kabinnya, bisa dibilang desain interior BR-V merupakan perpaduan beberapa mobil Honda lainnya, misalnya desain dashboard dan speedometernya ini mengadopsi Honda Jazz. Lalu lingkar kemudi mengadopsi Honda Brio dan tuas perseneleng maupun door trimnya, seperti milik Honda Mobilio. Yang keempat, memiliki fitur yang cukup lengkap di kelasnya. Untuk menghadapi kompetitornya seperti Toyota Rush, Daihatsu Terios, dan Nissan Levina X-Gear, BR-V sudah dibekali dengan sejumlah fitur yang tergolong lengkap untuk kelasnya, seperti proyektor headlamp, sistem pengereman dengan ABS dan EBD, e-mobile laser key, vehicle stability assist, heel start assist, dan nano e-ionizer. Yang kelima, Honda BR-V versi Thailand menghadirkan versi 5 penumpang. Setelah meluncur di Indonesia, giliran Thailand yang menjadi tempat peluncuran BR-V selanjutnya. Kalau di Indonesia, BR-V hanya tersedia versi 7 penumpang, di Thailand BR-V tersedia dalam versi 5 penumpang. Selain itu, BR-V Thailand ditawarkan dengan setir dan jok berbahan kulit sintetis, serta hadirnya fitur keyless entry. Yang terakhir, tersedia pilihan mesin diesel di India. Jika BR-V Indonesia dihadirkan dalam pilihan mesin bensin 1500cc, dipadukan dengan transmisi manual 6 percepatan atau transmisi CVT, di India selain mesin bensin 1500cc, juga ditawarkan pilihan mesin diesel 1500cc IDTEC. Besar kemungkinan juga akan menghadirkan pilihan mesin diesel 1600cc IDTEC. Itu tadi 6 fakta menarik Honda BR-V. Sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar, please like and share, subscribe YouTube kami, dan untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website kami di www.autotainment.com dan jangan lupa untuk follow sosial media di at Autotainment. Saya Arista Ardila, thanks for watching, see you next Autostop!